Bima Sakti adalah sapi raksasa jenis limosin terbesar di Indonesia dengan bobot badan 1.496 kg. Dengan tinggi badan sekitar 2 meter dan panjang 3 meter, sapi milik Prio Santoso, warga asal kediri Provinsi Jawa Timur ini, berhasil menjuarai kontes sapi pada tahun 2019 yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Dalam kontes yang diadakan Asosiasi Peternakan dan Pengemukan Sapi Indonesia atau APPSI, Bima Sakti mencatatkan diri sebagai juara kategori sapi berbobot ekstrim. Satu tinggal, satu tinggal, satu tinggal. Seharga Rp. 260 juta hingga akhirnya dijadikan sebagai hewan kurban pada idul adha tahun 2021 lalu. Selain Bima Sakti, ada pula sapi lainnya yang menjadi sorotan warga Indonesia karena beratnya yang tak main-main. Sapi ini bernama Bah Gareng dengan bobot 1.130 kg. Sepintas nama tersebut mirip salah satu dari empat tokoh punokawan. Bila mana Gareng dalam tokoh pewayangan terkenal berhidung bulat, tubuh pendek, mata julid, kaki pincang, namun Bah Gareng berkarakter sebaliknya. Sang sapi tersebut memiliki kulit putih keabu-abuan dan badan kekar berotot. Sementara tinggi badan, dari kaki sampai punuk kurang lebih sekitar 2 meter. Bah Gareng dibesarkan di kandang berkah Setia Farm, Desa Depok Rejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Bah Gareng merupakan sapi terbesar dari jenis sapi peranakan Ongole. Dinobatkannya Bah Gareng sebagai sapi terberat di Indonesia, berawal dari kunjungan pegawai dinas peternakan ke peternakan milik Setia Setia Setelah Idul Adha 2019. Sapi Bah Gareng laku terjual untuk dikorbankan pada Idul Adha tahun 2020 lalu dengan harga di atas 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!